Terima kasih masih bersama kami. Usai merekrut pelatih baru Roberto Carlos Mario Gomez, Persib mulai menggelar latihan perdana di lapangan SESKOAT Bandung Rabu Sore. Persib optimis menghadapi turnamen pramusim Piala Presiden yang rencananya akan digelar Januari mendatang. Setelah sukses mendatangkan pelatih asal Argentina Roberto Carlos Mario Gomez, Persib mulai menggelar latihan perdana di lapangan SESKOAT Bandung Rabu Sore. Sebanyak 16 pemain diantaranya Ateb, Deddy Kusnandar, Supar Dinasir, Tony Sucipto termasuk mantan pemain persela Eka Ramdhani hadir dalam latihan itu. Selain menjalani latihan fisik, Mario Gomez beserta asisten pelatih Fernando Sore juga meminta anak asuhnya untuk menggelar game ringan. Laten ini digelar sebagai persiapan menghadapi turnamen pramusim Piala Presiden yang rencananya akan digelar Januari mendatang. Ini kita mulai hari ini ya. katanya ada masih ada pemain di luar. Kita sudah berjalan di sini seperti ini. Ada beberapa pemain di saki. Kita mulai hari ini sampai minggu depan, minggu depan, ada semua. Sudah komplet. Rencananya pada hari Kamis, Persib akan kembali menggelar latihan intensif guna menghadapi turnamen Piala Presiden. Freddy Bangun, Bandung.